Hai siloro telur papat lima enam waduh Dedinem gimana Dedinem mudah-mudahan cepet jadi cangkok eh teman-teman nih tak cangkok nah ini yang ini yang minel ini udah figur banget padahal ini tak enggak digronding tumpangin doang tanahnya juga enggak diolah jelek tanahnya Tadi kan biar luar akannya tak tumbangin pot lagi seperti teman-teman wah figur super figur nih jenisnya redmaster kalau ini sih posisi grounding grounding kalau di negara kita diiklim tropis itu sebenarnya dapat panasnya ya karena kalau anggur itu cocok dia mau banget dengan suhu yang panas dengan di negara di negara kita kan panasnya lumayan kan cuman yang jadi masalah hujan jadi ada sebagian jenis kalau kena hujan itu pas bunga itu bisa rontok jadi untuk teman-teman pemula yang mau anggur yang semestinya mempelajari karakter daerahnya masing-masing ya karena nanti tanggur itu tanggur itu enggak semua daerah itu cocok ya dan penanaman anggur kan memang memerlukan batang bawah yang akarnya itu bagus ya sedangkan kalau di negara kita kan ada yang sebutannya itu anggur lokal ya yang udah intinya yang udah lama hidup di negara kita aslinya ya sebenernya sih anggur itu ya sebenernya sih dulunya impor semua sih cuman istilah aja sih istilah aja yang udah hidup lama disebutnya lokal ya jadi yang baru-baru datang itu impor tapi sebenernya sih kalau anggur sih emang memerlukan batang bawah yang sifatnya itu akarnya kuat dan tahan penyakit dan pokoknya tahan jamur lah nanti baru yang atasnya disambung istilah kerennya digrafting kalau dianggur ya disambung yaitu diokulasi sama jenis varian yang bagus yang buahnya bagus yang manis yang bijinya enggak ada dan macem-macemnya gitu lah jadi bagi teman-teman teman-teman yang pemula ya untuk lebih baiknya mempelajari karakter dan tanah teman-teman yang mau ditanemin apa di daerah Jawa Tengah Bajakarta apa Jawa Timur itu nanti membutuhkan bibit bawah yang karakternya lain-lain begitu teman-teman salah satunya Rostok Redmaster ini udah saya mau cangkok-cangkok ya karena kan ini saya nanem itu sifatnya untuk menguji ya menguji Rostok sampai seberapa sih tingkat pertumbuhannya dan tahannya terhadap jamur dan hama ya karena teman-teman nanggur itu membutuhkan batang bawah yang kuat ya disebutnya Rostok nanti kalau udah ini atasnya itu kita bisa pilih disambung nama atau kerennya digrafting ya dengan jenis varian yang yang sekarang lagi populer ya kan itu selalu berkembang karena teknologi jaringan kultur jadi banyak disilangkan dari varian yang mahal buahnya yang bagus nah seperti yang varian dari Jepang itu yang muskat sin muskat itu kan lagi-lagi mahal itu ya emang kalau di Jepang sendirinya udah udah lama itu di mahal ya kalau ini udah saya grafting dengan jenis nimel ya ini kalau ini sih udah valid ya valid ini udah yang mengambil dari indukan yang udah berbuah banyak saya di darah pondok benda kalau ini bawahnya Redmaster yang seperti ini temen-temen itu kalau yang ini ini Transfiguration ini udah figur kalau bawahnya Redmaster juga kalau ini saya grounding di bawah tapi tambah pengolahan jadi saya tanem aja lah sebenarnya kalau emang mau di ini sih diolah dulu ya tanahnya dikeluarin dibikin yang poros pokoknya yang bagus lah nanti akan saya buatkan videonya untuk media yang langsung ke tanah ataupun yang untuk di tabu lampot kalau ini hasil grafting-graftingan nah saya punya Rostoknya ini jenisnya Koper 5BB ini udah umur satu bulan saya grounding langsung tanpa pengolahan media karena saya pingin ngetes nih sampai seberapa tingkat pertumbuhannya itu cepatnya seperti apa ini Koper 5BB ini terkenal juga sangat vigor sih jadi nanti ini ditanam di tanah atau di tabu lampot apa di grafting dulu nanti kalau udah siap baru di grafting atau disambung tapi hasilnya yang lebih bagus itu mending ditanam Rostoknya dulu batang bawahnya sampai bagus ya mungkin sekira-kira seginilah bose pensil baru disambung jadi akarnya udah siap nanti di grafting wah hasilnya cepat akan cepat gede itu yang atasnya kalau ini jenisnya isabel ini isabel jadi ini agak mirip-mirip sama Jupiter ya kalau isabel ini belakangnya ada bulunya banyak Nah kalau Jupiter itu agak kurang ya karena saya enggak ada contoh Jupiter nya belum ada sih nanti kapan-kapan saya bikinin videonya biar tahu temen-temen perbedaannya seperti apa nah kalau yang ini ini dukrit ini dukrit USA ini antara mati apa mau hidup saya belum ini ini saya belinya dulu di ngangjuk tapi berupa barerot yang enggak ada enggak ada polybag jadi terus masih muda juga jadi ya sampai sini dari sana pasti telat lah epedisinya mau enggak mau ya cepat ditanam saya ini tadinya tiga ada tiga tangke ya setengah hampir 90 cm tadinya ini saya potong ya mudah-mudahan hidup ini harganya enggak lumayan ini kalau di daerah sini Jakarta Bogor 200 kalau di sana itu 150 tapi ternyata enggak ada polybagnya cuman dicabut kalau dari sini Jakarta Jakarta Bogor Tangerang sama pokor itu sekitar 200 belum termasuk engkos kirim kalau yang ini koper 5bp ini sekitar banyak jual 50 lah tapi kecil tadinya cuman 20 cm lah 25 20 cm politiknya juga kecil tuh A50 belum termasuk engkos temen-temennya jadi begitu temen-temen kalau temen pengen anggur ya sebaiknya bertanya dulu ya mayang dalinya di daerah mana ini kalau dari sini itu cocoknya pakai rustok apa gitu ya kalau mau lama ya eksperimen kan kayak saya sih nanam berapa rustok yang cocok mana nanti kalau udah cocok baru ditanam udah bagus baru digrafting tapi kalau rustoknya udah gede-gede sih mungkin siap digrafting ya kalau kalau pun ditanam kecil ya kan tuh bisa di sistem sambung pucuk yaitu lebih cepat ya silahkan tonton video saya yang kemarin tuh udah ada sambung pucuk itu pertumbuhnya lebih lebih cepat ya itu tapi lang yang bagusnya itu udah ditanam langsung ya baru disambung itu lebih lebih tingkat keberhasilannya itu tinggi lah 80% lebih itu pasti berhasil oke temen-temen sampai situ video saya penjelasan saya tentang rustok anggur ya jadi emang anggur harus pakai batang bawah nggak tanpa itu bukan sebutnya harus pakai lokal nggak sebenarnya sih semuanya itu dulunya impor dari Belanda dulu ya cuman karena udah hidup di Indonesia lama makanya di sebilangnya lokal aslinya emang anggur itu hidupnya di negara subtropis ya di negara kita itu kan tropis ada empat mus ada men hujan mak maro ya kalau di luar kan ada salju ada empat musim semi kukur begitu Oke teman-teman mudah-mudahan video saya ini bermanfaat bagi teman-teman semua Oke selamat siang dan selamat beraktifitas kembali selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati